Cara menghilangkan footnote di Word. Misalnya pada file ini kita cek nih, di halaman pertama ada dua buah footnote ya, satu dua. Terus di halaman kedua tidak ada, halaman ketiga tidak ada, dan yang di halaman terakhir ada footnote. Totalnya ada tiga footnote atau catatan kaki. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan? Cara yang pertama kita bisa hapus secara manual. Jadi kita cek aja, misalnya di halaman pertama disini ada dua kan, satu dan dua. Kita lihat nih, yang ada angka satunya disini, atas nama asyidik. Disini ada angka satu, kita blok saja, satu disini. Setelah kita blok, sekarang kita tekan tombol delete pada keyboard. Nanti cek nih, di bawah sini ya, footnote-nya kita ketikan angka delete. Maka otomatis ketika angkanya hilang, maka footnotenya akan ikut hilang. Dan footnote yang nomor dua, asabi kunal awalun, berubah menjadi nomor satu. Terus untuk berikutnya, kalau mau kita hapus juga, kita blok aja. Kita blok, habis itu kita ketikan angka delete. Nanti hilang juga untuk footnotenya. Ini kalau kita mau menyeleksi footnote-footnote tertentu aja yang mau kita hapus. Atau kalau memang footnotenya sedikit. Tapi kalau footnotenya banyak, terus halamannya juga banyak, pasti repot kalau mesti kita hapus satu persatu. Jadi, supaya lebih mudah, kalau kita ingin menghilangkan seluruh footnote pada file kita, cara mudahnya, misalnya aku balikin dulu. Aku tampilkan kembali footnote pertama dan kedua yang sebelumnya dihapus. Udah mulai muncul lagi ya. Cara kita untuk menghilangkan seluruh footnote di file Microsoft Excel seluruhnya, kita ke tab menu home. Nanti di menu home ini, pada group editing, klik yang replace. Atau kita bisa juga gunakan shortcut dengan menekan tombol CTRL dan H secara bersamaan di keyboard. Nanti kita akan diarahkan ke kotak dialog find and replace. Pada tab menu replace di sini, ada find what dan replace with. Kita klik dulu yang tombol more di sini. Kita klik tombol more. Habis itu di replace bawah, ada yang spesial. Kita klik yang spesial. Habis itu kita pilih yang footnote mark. Kita klik yang footnote mark ini. Kita klik. Nanti setelah kita klik, otomatis define what itu akan menampilkan ini. Yang lambang seperti V terbalik dan huruf F. Oke, kalau sudah dia menampilkan lambang seperti ini, kita ke replace with. Untuk replace with-nya itu, jangan kita ketik apa-apa atau kita kosongkan saja. Setelah itu, kita baru klik replace all. Nah, maka nanti Microsoft Excel akan menampilkan konfirmasi ya. Sudah ada tiga buah footnote yang dihilangkan. Di sini ada tiga replacement. Tadi kan total footnotenya ada tiga. Berarti sudah semua. Habis itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita tutup. Sekarang kita cek. Pada file ini, di halaman satu, sudah tidak ada footnotenya. Nah, sekarang kita cek di halaman terakhir kan. Di halaman keempat, seharusnya ada footnotenya. Apakah sudah hilang? Nah, sudah hilang juga. Berarti seluruh footnote atau catatan kaki di file ini sudah kita hapus semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menghapus footnote di Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.